Kasus video Asusila artis Giselle Anastasia menggegerkan publik pada November 2020 lalu. Pada kasus tersebut, Giselle dan Michael Yokinobu de Fretes ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani wajib lapor. Video Asusila berdurasi 19 detik beredar di media sosial November 2020 lalu. Salah satu pemeran dalam video disebut-sebut mirip penyanyi Giselle Anastasia atau Giselle. Polisi kemudian memanggil Giselle untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Usai diperiksa, Giselle enggan berkomentar kepada wartawan terkait video tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan setelah polisi menangkap dua tersangka penyebar video. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Namun, polisi masih memburu tersangka yang pertama kali menyebarkan video. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara menurut pakar telematika, Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan video syur mirip artis Giselle bukanlah hasil rekayasa digital. Setelah sempat membantah, Giselle pun akhirnya buka suara dan mengakui jika video yang beredar luas di masyarakat merupakan dirinya. Video direkam di salah satu kamar hotel di Medan pada 2017 lalu. Polisi pun kemudian menetapkan Giselle dan Michael Yukinobu de Fretes sebagai tersangka dalam kasus video Asusila ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Ibijんabungda. Tari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.